selamat menikmati saya ingin berbagi tidak mau dikatakan pelit gitu tidak berbagi informasi nanti kalau dikatakan pelit lain urusannya pada hari ini saya ingin mencoba untuk menginformasikan tentang fenomena-fenomena yang ada di Indonesia khususnya di dunia keperawatan yang pada intinya khususnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di keperawatan mengapa ingin saya sampaikan seperti ini melalui video ini karena ketika saya masuk ke kelas kelas-kelas keperawatan bertemu dengan teman-teman mahasiswa saya seringkali menanyakan kepada teman-teman mahasiswa to raise their hand why they want to be a nurse mengapa dia ingin menjadi perawat jawabannya terkadang shock saya ingin perawat karena orang tua saya ingin menjadi perawat ya karena pengen aja saya ingin perawat, ingin coba-coba perawat karena tempat tinggalnya dekat ada sebagian yang jawabnya ingin jadi perawat profesional ada yang ingin membangun image perawat lebih baik sebenarnya itu tidak jauh beda dengan fenomena yang ada pada saya saya sebenarnya adalah sekolah dari SMK jurusan akutansi yang tiba-tiba jatuh atau apa itu namanya sudah sudah masuk ke dunia keperawatan itu yang tidak disengka-sengka panjang ceritanya kalau diceritakan saya akan ceritakan nanti yang jelas saya dari akutansi kemudian masuk ke perawatan nah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman masuk perawat itu tidaklah mudah menjadi seorang perawat itulah tidak mudah apalagi untuk menjadi perawat profesional yang notabene saat ini image perawat di Indonesia agak lumayan kurang bagus didengar sehingga banyak teman-teman perawat di Indonesia sekarang itu melakukan effort yang sangat bagus untuk meningkatkan image-image perawat yang profesional namun fenomena yang ada saat ini khususnya tentang job opportunities kesempatan kerja kenapa saya berbicara kesempatan kerja ini adalah untuk sebagai plan teman-teman planning teman-teman untuk merencanakan apa yang ingin digapai peluang-peluang yang ada setelah lulus nah yang ingin saya sampaikan bahwa pada tahun 2004 sekolah keperawatan di Indonesia itu ada sekitar 400 lebih 400 sekolah perawat di Indonesia pada tahun 2004 dan kemudian expand kemudian ditambah menjadi sekitar 733 sekolah keperawatan di seluruh Indonesia nah ini jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah yang ada di apa itu namanya di negara asian lainnya menurut saya itu wajar karena jumlah populasi Indonesia itu sekitar 250 juta jiwa dimana dilayani oleh sekitar 220 ribu perawat di Indonesia idealnya ada 170-120 perawat yang melayani 100 ribu populasi di Indonesia nah sebenarnya ini kondisi yang sangat bagus karena kita sudah memenuhi semua populasi di Indonesia bisa dikatakan ini jumlah perawat itu sudah cukup lah ya tidak perlu mendatangkan perawat-perawat dari luar negeri untuk datang ke Indonesia nah namun kenyataannya saya bilang kenyataannya seperti ini kita mempunyai sekitar 30 ribu perawat di produksi setiap tahun 30 ribu sampai 30 ribu perawat per tahun tapi yang diasopsi baik dari private baik pemerintah itu sekitar 3 ribu dari pemerintah 3 ribu dari private jadi sekitar 6 ribu perawat yang diasopsi per tahun 6 ribu sampai 7 ribu perawat per tahun intinya ada sekitar 23 atau 25 ribu perawat yang nganggur setiap tahunnya itu fenomena yang terjadi saat ini nah kalau misalnya ada sekitar 20 atau 25 ribu perawat per tahun yang nganggur otomatis mereka mau dikemanakan mereka tidak mendapatkan apa itu namanya tempat kerja yang layak makanya banyak sekarang perawat-perawat yang bekerja secara sukarela gaji sekitar 300 ribu per bulan ada kadang yang tidak dibayar ada yang keluar dari dunia keperawatan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga bukan tidak mungkin yang sekarang sering terjadi yaitu dimana terjadi persaingan-persaingan persaingan untuk menjadi PNS persaingan untuk kerja di sana sini yaitulah fenomena yang terjadi nah itulah yang mindset-mindset yang sering saya katakan kepada teman-teman mahasiswa mindset untuk menjadi PNS itu memang semua orang ingin menjadi PNS siapa yang tidak mau gitu kan menjadi PNS gitu ya namun ini bukan menjadi hal yang utama bukan jadi hal yang mutlak bahwa kita harus mencari alternatif-alternatif lain untuk menghidupi kita sendiri nah kalau misalnya PNS ini yaitu tergantung dari formasi-formasi yang ada di rumah sakit atau lain pemerintah lainnya kalau formasi rumah sakit kalau mereka tidak membutuhkan perawat ya otomatis kita tidak akan bisa memaksa walaupun jumlah produksi setiap tahun itu bertambah terus gitu jumlah perawat oleh karena itu kita harus memikirkan alternatif lain nah alternatif lain yang ingin saya sampaikan disini yaitu saya sangat senang sekali ketika melihat teman-teman yang ada di Indonesia ada sebagian-sebagian besar perawat yang sudah mulai membuka independent nursing practice pelayanan perawatan mandiri dimana mereka membuka pelayanan-pelayanan keperawatan mandiri mereka membuka praktik perawatan mandiri dan itu sangat bagus karena mereka membuka lapangan kerja sendiri dan banyak sekali apa itu namanya apa itu namanya masyarakat-masyarakat yang datang kepada mereka ada juga yang sudah expand kolaborasi dengan dokter untuk membuka praktik perawatan mandiri sekaligus berkolaborasi dengan dokter nah itu sangat bagus sekali jadi entrepreneur nursing should be the answer for the solutions karena kita ini sudah kelebihan nursing surplus tapi karena asopsinya rendah sehingga terjadi adalah nursing shortage kekurangan perawat pelayanan rumah sakit sehingga nursing surplus versus nursing shortage this is so funny funny condition oleh karena itu entrepreneur nursing should be the answer menjadi jawaban menjadi perawat wira swasta wira usaha nah untuk alternatif selanjutnya now we are in the ASEAN community era masyarakat ekonomi ASEAN jangan lupakan itu sekarang ada apa itu namanya platform platform di mana perawat itu bisa bebas untuk dalam artian tidak bebas juga untuk untuk apa itu namanya kerja di luar negeri karena barrier barrier kesulitan yang ada yaitu pertama adalah dari skill kemudian dari kemampuan bahasa untuk di Indonesia skill itu saya tidak ragukan karena para-para Indonesia itu skillnya sudah sangat bagus sekali compare dengan para-para yang lain mungkin bisa sangat berkompetisi cuman dari bahasa itu yang harus di asah nah kepada teman-teman yang mahasiswa khususnya ya karena ini kesempatan ada peluang ada ini harus digenjot harus dimanfaatkan dimaksimalkan jadi bahasa Inggris harus ditingkatkan karena yang saat ini yang sedang kelihatan yaitu dari segi pendidikan dari segi pendidikan bahwa ASEAN ini sudah terlihat di segi pendidikan bahwa banyak sekali perawat-perawat yang kuliah di luar negeri nah disana juga mereka mencari peluang-peluang untuk kerja namun banyak juga teman-teman perawat mereka mencari peluang-peluang itu dalam artian ini adalah push factor push factor dimana mereka terdesak karena saling berkompetisi satu sama lain sesama perawat yang berkompetisi itu kan lucu bukan saling mendukung karena yaitu tadi berebut kerja karena tempat kerja enggak ada oleh karena itu kita harus mencari atlet-atlet lain itulah fenomen yang saat ini sedang terjadi sebegitu juga dengan bidan sekarang sekolah kebidanan itu sekitar 728 sekolah kebidanan yang ada seluruh di Indonesia dan mereka juga saling bersaing nah otomatis kita ini teman-teman perawat ya kita tidak mau dalam artian kita tidak mau apa itu namanya menjadi perawat pengangguran bukan aneh gitu kok perawat kok nah otomatis kita harus mencari alternatif lain ya buka praktek mandiri satu atau dua pergi ke luar negeri cari alternatif lain jadi jangan semata-mata hanya mengharapkan PNS PNS oke menjadi target cuman bukan target utama kita harus mencari alternatif lain oleh karena itu itulah yang saya ingin saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bisa saling memotivasi teman-teman kalau misalnya ada kata-kata saya menyinggung saya mohon maaf cuman saya ingin mencoba untuk mencapai fenomena yang ada saat ini oke mungkin itu saya yang bisa sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak terima kasih banyak selamat menikmati